Hai jangan lupa sahabat mata petualang jadi ini lokality dari Sumatera Red Sumatera Red Ceri Sumatera kalau nggak salah ini kelabangnya dia nggak bisa maksimal terlalu besar gitunya ini udah-udah maksimal kelihatan dari ini karena saya kasih makan terus jangkrik ciri-ciri kelabang yang sehat atau yang gemuk dari buku-buku ini dari rongga-rongga ininya Denny agak gemukan jadi saya kasih makan terus jangkrik itu sehingga krik yang makannya apa makarannya biasanya cicak kalau kita kepingin ribet misalnya biar semiku kali kasih makan kasih cicak aja ntar cicaknya itu habis tinggal tulang jadi salah satu serangga terbersih-bersihnya dalam artian jadi kalau bisa-bisanya habis beres makan udah itu pasti bersihin kakinya bersihin kulutnya sama tegaknya dibersihin sampai makanan juga dibersihin artinya tinggal pulang misalnya ini yang kedua nih nah kalau ini langsung iya iya lagi makan ular cuy oh iya nih ah ular cuy ular ku dimakan waduh 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 ini kebetulan banget nih ini ini tanpa diduga dan ini tanpa settingan ya artinya ular ini eh memang benar-benar sangat alami ini kelabang ini selain memakan serangga memakan juga reptil kalau di karena di pohon kan biasanya suka ada hap-hap ya atau kadang terbang lah nah sebetulnya itu juga merupakan salah satu eh makanan utama dari si serangga ini wah ini keren banget sih saya baru-baru nunggu tadi ini kirain ular-ular ini tadi bersembunyi di bawah gitu ternyata langsung distrek langsung dimakan gila banget ini rakus baru aja kan barusan nanya makannya apa aja ternyata nah ini langsung dibuktikan selain serangga reptil juga dimakan nah kan eh kalau kelabang nih berbisa enggak berbisa-bisa sebetulnya buat jadi senatan gigitan serangga kelabang itu ada diberikan berapa ya kalau gak salah tiga lah dari segi yang serangga tersebut dan eh kegitan kelabang itu enggak ada yang sampai mematikan sebetulnya walaupun memang ada catatan yang sampai orang meninggal dunia di Cina tapi itu dengan dengan korban yang berbeda perbanyakan anak kecil yang dihugit sama kelabang dengan bingungan juga otomatis anjur yang disuntikkan tidak banyak enggak ada sih sebetulnya enggak ada yang sampai tinggal dunia cuma terasa sakit itu paling-paling saja untuk kelabang nah coba itu belum ya kan hahaha saya juga lah sampai beberapa hari gak tidurnya kayak ya dihugit semula hijau aja sama iya asli nah HP momen ya sumpah ya karena ini barulah liat lagi sih kelabang makan ular oke next aja nah ini ini udah lumayan tubuh di ini kelabangnya sama lokality dari Sulawesi 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 dan ini kelabangnya black warna hitam kan iya tuh ini dan ini kalau diukur kita kan mungkin ada 20 cm karena paling gede dia ini kan tuh paling gede itu Hai Nah kalau ini biasanya sulit-sulit buat makan harus disuapi dia beda dengan yang ini kalau ini dimakan tinggal masukin jangkrik atau hewan langsung dimakan kalau itu nih kan apa eh susah makan jadi efek efek karena apa tuh biasanya kalau serangga eh perawatannya itu gampang-gampang susah dari ngasih makan juga kadang-kadang kita tuh harus tahu eh suhu terus tempat nah terus serangga gua ini biasanya berpengaruh juga sama ini apa namanya ini bau kalau misalnya di tempat banyak serangga makanya kalau orang-orang pelihara tanah tulang yang lambang gini-gini serangga pokoknya ya pasti lokasinya tuh bau karena mereka juga suka sama yang wangi-wangian kalau ada wangi-wangian biasanya mungkin mereka mati gitu jadi biar biar mereka bertahan hidup lama kalau kita pelihara kayak gini ya udah kayak gini aja jangan bersih-bersih ada wangi itu seperti itu ini juga sama lihat Hai ini mantap Hai warnanya iya ke sambil sama ya hampir sama cuman kalau yang ini lebih kuning-kuningnya udah mulai kelihatan coy jadi ada apa namanya tulang tuh tulang ularnya kelihatannya sisi tulang ularnya tuh kelihatan jadi dia emang bener-bener bersih sih ntar kalau misalnya dia udah beres makan itu tinggal tulang sisa tulang aja tulangnya emang nggak dimakan cuman dagingnya yang dimakan itu Hai donas nih ngeri ya ngeri ga Terima kasih telah menonton!